Dan lambang silah kelima pajak silah adalah PP Tunggi. Jawaban yang dianggap menghina lamban negara oleh pendanggung saskir putih pada sebuah acara televisi swasta dan disiarkan secara langsung terus diusut Polda Metro Jaya. Di reskrim Polda Metro Jaya Komers Polisi Krisna Murti mengatakan pihaknya masih menduk hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan Indonesia atau KPI untuk mengetahui kronologis serta konten jawaban saskir yang kemudian memicu kemarahan putih. Penyelidik juga masih mempelajari laporan menegugan pelecehan lambang negara dan akan mencari latihan murti untuk menjelaskan saskir jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pastinya kalau membutangani oleh krimung harus koordinasi dengan KPI terlebih dahulu konstruksi hukum pelanggaran dari konstruksi peristiwanya di penyiarannya itu seperti apa. Waktu-waktu ada unsur-unsur yang dilanggar, unsur-unsur pidana maupun kalau memang ada tentunya harus dipenuhi dengan alam bukti yang cukup. Kami jika kami pelajari, apa pelanggarannya. Kami baru kemarin laporan, hari ini baru masuk ke penyelidik. Penyelidik, saskir gotik membuat kontroversi dan mendapat kritik yang luas di media sosial. Dan adanya pihak yang melakukan dirinya ke polisi akibat berhidang menggara pada saat mengisi salah satu program di televisi swasta nasional yang disehkan secara langsung beberapa hari yang lalu. Saat ditanya kapan Indonesia berdekat, berdanggut dengan boyangan khas titik itu menjawab tanggal 30 Agustus, usai sulat subuh. Tidak berhenti di situ, saat ditanya lambang silah 5 Pancasila, dia juga menjawab asal-asalan yakni bebek lungi. Kiwantaro dan Edison Sinamata melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!